Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Diz Tarta. Kali ini kita akan belajar ternyata ada peraturan terbaru terkait dengan percepatan pengembalian kelebihan bayar pajak, alias Anda bisa restitusi dengan cepat dan tanpa diperiksa. Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan membahas satu aturan baru yang menurut saya cukup keren di mana teman-teman mungkin selalu berpikir bahwa wah pak, jangan sampai saya kelebihan membayar pajak. Kenapa? Karena saya takut diperiksa pak. Ini ada aturan baru guys yang berlaku mulai tahun kemarin 2023 di bulan Mei di mana ada aturan ini mengatakan, jadi kita dapat melakukan restitusi dengan cepat. Nah, by the way, mungkin kalian bingung, mungkin nggak semua kalian paham gitu ya terkait dengan apa itu restitusi ya. Teman-teman ini biasanya melakukan pembayaran pajakan dengan dua macam cara. Yang pertama, kalian melakukan pembayaran pajak di akhir tahun ketika Anda mungkin sudah menghitung penghasilan Anda berapa, ya either Anda pribadi atau Anda badan usaha gitu ya, atau PTSDV ya. Anda menghitung akhir tahun atau Anda membayar ya. Nah, setelah Anda membayar di akhir tahun, itu diomongkan adalah PPH kurang bayar atau PPH 29 ya. Nah, setelah itu teman-teman, biasanya Anda akan mengangsur PPH tiap bulan di tahun depannya. Nah, tahun depannya itu Anda akan membayar angsuran PPH 25 itu setiap bulan. Nah, hitungannya PPH 25 itu dihitung daripada keuntungan Anda tahun lalu ya, lalu Anda pacaknya berapa, dikurangi uang muka pacak atau mungkin bukti potong, lalu Anda dibagi 12 bulan. Nah, itu akan ketemu PPH 25-nya. Nah, seandainya Anda misalnya ternyata Anda itu PPH Anda, PPH 25 Anda, Anda bayar ya, dan ternyata misalnya Anda tahun lalu bayar pajaknya misalnya 100 juta. Nah, tahun ini Anda bayar pajaknya tinggal 70 juta. Kenapa? Karena kondisinya Anda, penghasilannya turun atau labanya turun, maka pajaknya akan turun di akhir tahun. Nah, ketika Anda terhitung pajaknya tinggal 70 juta, bisa jadi Anda akan lebih bayar. Kenapa? Karena ada angsuran PPH 25 yang Anda bayar tiap bulan. So, teman-teman, kalau misalnya Anda sudah bayar terlalu banyak, dan ternyata pajaknya Anda dibebankan dengan Anda, harusnya Anda sebanyak itu, maka harusnya, teman-teman, Anda itu akan mendapatkan kelebihan membayar pajak di kantor pajak, di negara. Dan alhamdulillah, Anda harus melakukan namanya restitusi. Anda harus mengambil uang atau pajak yang sudah Anda bayarkan ke mana-mana negara. Nah, bagi sebagian orang mengatakan apa? Pak, saya nggak perlu ngambil, Pak. Nah, tapi nggak bisa, teman-teman. Di aturan negara pun, ketika Anda memang lebih, Anda harus mengambil uang yang sudah Anda bayarkan. Nah, dalam kasus ini, teman-teman, ini kita ngomongnya di konteks PPH, bukan PPN. Kalau PPN, lain lagi ceritanya. Ini konteksnya di PPH. Nah, so, di biasanya, ini kita ngomong biasa dulu, teman-teman, supaya Anda nggak bingung ya terkait dengan topik ini ya. Jadi, biasanya, kalau orang restitusi, atau orang lebih bayar pajak tadi, itu prosesnya, teman-teman, ketika Anda mendapatkan kelebihan membayar pajak, Anda itu akan diperiksa. Ya, dan itu banyak orang-orang yang akhirnya memilih, Wah, Pak, saya kalau bisa pasti nggak perlu sampai lebih bayar, Pak, gitu ya. Anda lebih memilih untuk apa? Untuk Anda membesarkan penghasilan Anda, untuk Anda menambah penghasilan Anda yang lain-lain, dan akhirnya Anda, yaudah, Anda relakan aja uangnya. Padahal, harusnya, uang tersebut atau penghasilan tersebut tidak ada. Nah, itu yang menjadi salah satu momok bagi orang-orang yang merasa, Wah, ini nggak fair nih, ya, Pacek. Nggak fair, gitu ya. Bagaimana saya, mestinya saya itu nggak perlu bayar, tapi saya harus menambah penghasilan yang pura-pura, supaya saya nggak mendapatkan, apa, pemeriksaan. Nah, tapi ini keren, teman-teman, dari peraturan yang terbaru. Peraturan ini nomornya dari Peraturan Direktur Jenderal Pacek, ya, nomor PER 5, BC 2023, di mana diterbitkan di tahun kemarin, ya, di 9 Mei 2023, teman-teman, di mana ini kita diberikan untuk teman-teman sebagai pribadi, ya, teman-teman diperkenankan untuk melakukan restitusi tanpa pemeriksaan, teman-teman. Ya, ini agak sedikit sama dengan restitusi yang dipersepat, misalnya Anda punya PPN lebih bayar, gitu ya. Tapi ini khusus-kasusnya untuk PPH, dan hanya untuk PPH pribadi saja. Oke, jadi bukan untuk semua PPH, ya. Nah, ini yang menarik, di mana karena Anda bisa melakukan pengembalian uang tadi, dan ini tanpa diperiksa. Nah, yuk kita sekarang sama-sama belajarin, ya, terkait dengan aturannya. Nah, yang perlu di teman-teman highlight pertama adalah, aturan ini berlaku hanya untuk teman-teman sebagai wajib asap pribadi. Jadi, teman-teman yang wajib asap pribadi, dan PT-CV nggak berlaku, ya. PT-CV kalau Anda restitusi, ya, tetap akan diperiksa. Tapi kalau Anda sebagai pribadi, Anda tidak akan diperiksa kalau Anda restitusi terkait dengan aturan yang ini. Nah, dan teman-teman perlu perhatikan bahwa, kalau teman-teman mau restitusi terkait dengan ini, terkait dengan aturan ini, itu maksimal adalah 100 juta rupiah saja. Jadi, kalau misalnya Anda punya kelebihan membayar pajak, misalnya nih, tahun lalu Anda punya bayarannya 100 juta, tahun ini Anda bayarannya 70 juta, berarti kan Anda punya kelebihan 30 juta. Nah, itu Anda bisa melakukan pengembalian, tanpa diperiksa. Tapi kalau teman-teman misalnya tahun lalu adalah 200 juta, tahun ini adalah 50 juta, nah kan kelebihan 150 juta tuh. Nah, itu Anda akan ikut aturan yang biasanya, di mana akan dilakukan perasaan. Ya, jadi jelas, batasan pengembaliannya cuma 100 juta rupiah saja. Terus teman-teman apa yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapatkan kelebihan membayaran ini? Yang pasti yang pertama, Anda harus menyampaikan dulu, bahwa Anda minta pengembalian, jadi Anda melakukan permohonan, ya membuat permohonan untuk pengembalian kelebihan membayaran pajak tadi. Ya, dan teman-teman juga disampaikan bahwa nomor rekening Anda berapa, ya untuk dikembalikannya. Nah, setelah Anda ajukan, otomatis pajak ini, dari jen-pajak akan memeriksa dulu, apakah benar, apakah pembayaran sudah complete, ya. Dan ini adalah, apa, pemirsaan, bukan pemirsaan ya, tapi kayak pencocokan administratif. Jadi, misalnya Anda sudah melaporkan nih, oh saya tinggal 70 juta pak, mereka akan lihat, apakah sebenarnya yang Anda laporkan benar nggak 70 juta, ya, dari SPT yang Anda sudah submit pastinya. Nah, dari situ teman-teman, itu akan disampaikan, ini ya, setelah Anda memberikan penyampaian, ya, maka Anda akan diberikan tanggapan lagi untuk pengembalian pendahuluan tadi, maksimal adalah 15 hari kerja. Jadi, ini cepat banget teman-teman, nggak bertele-tele, dan teman-teman bisa melakukan pengembalian ini dengan sangat cepat. Ya, jadi aturannya teman-teman sangat memudahkan kita, buat teman-teman yang mungkin, mungkin teman-teman yang agen asuransi, teman-teman yang mungkin dipotong oleh pihak lain, teman-teman juga yang mungkin sudah terlanjur bayar di PPA pribadi dengan tarif normal, gitu ya, ataupun, ya, profesi-profesi yang lain, ya, karena kadang ada misalnya teman-teman bekerja di beberapa perusahaan, terus dipotongnya terlalu besar. Ternyata waktu ngitung pakai norma, atau ngitung pakai apa, istri bekerja, itu menjadi lebih bayar. Nah, itu juga bisa saja salah satu hal, ya. Jadi, ini salah satu jawaban buat teman-teman yang menghadapi masalah tersebut. Nah, terus teman-teman juga yang menarik, ya, dikarenakan gini, teman-teman, kalau di aturan lain, misalnya Anda seperti pengembalian pendahuluan di PPN, ya, kalau misalnya Anda melakukan pengembalian pendahuluan, ya, ibaratnya Anda belum diperiksa, Anda pengembalian pendahuluan, ya, nah, ternyata teman-teman, yang terjadi, kalau seandainya Anda diperiksa di kemudian hari oleh petugas pacak, dan ternyata Anda bertemu, apa namanya, ini ya, salah, gitu ya, ternyata Anda mestinya nggak ke pengembalian pendahuluan, Anda ada nakal, nih, gitu ya, Anda lapornya, apa, kleruni, gitu ya, dan akhirnya menyebabkan pacak Anda yang dibayar selalu lebih besar. Ini yang menarik, teman-teman, kalau yang di PPN, misalnya ya, Anda pengembalian pendahuluan, itu Anda sampai ketahuan misalnya kurang bayar, Anda akan ditambahkan denda, bunga, dan sebagainya, ya, itu yang biasanya terjadi. Tapi di aturan ini, teman-teman, untuk teman-teman sebagai pribadi yang melakukan pengembalian pendahuluan, kalau-kalau, misalnya Anda di kemudian hari, Anda diperiksa, ya, tapi dalam tunda kutip, ini belum bukan menjadi salah satu trigger, ya, dari Anda pengembalian pendahuluan, tapi karena Anda mungkin karena memang mendapatkan sampling pemeriksaan, atau memang dirasa Anda perlu diperiksa, dan sebagainya, gitu ya. Kalau seandainya Anda di kemudian hari ketahuan, bahwa Anda harus tambah bayar, dan pengembalian pendahuluan Anda sudah terlanjur diambil, kan, nah, ini yang menarik, Anda tidak akan dikenakan sanksi tambahan, ya. Jadi kalau dulu Anda tarik, misalnya 30 juta-nya Anda tambahin lagi, 100 persen, ditambahin sama bunga, ya. Yang kali ini enggak, guys. Jadi Anda tinggal ambil, habis ambil, ternyata Anda salah nih, Anda harus bayar lagi, ya, tinggal kembalikan 30 juta-nya, pas kurang bayarnya berapa? Ya, kurang bayarnya ini baru kena sanksi. Tapi yang Anda pengembalian pendahuluan, ya enggak kena sanksi. Nah, ini yang cukup fair, ya, menurut saya, karena bagi sebagian orang, kalau waktu sudah diambil, ternyata kena sanksi, ya, mending enggak diambil, kan, gitu, ya. Jadi ini saya lihat aturan pemerintah, ya, aturan pajak tambah lama, tambah mulai mempertimbangkan aspek daripada kita sebagai wajib pajak. Ya, tentunya, memang tidak semua aturan bisa sinkron, bisa melegahkan, gitu, ya. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang mungkin masih pro kontra dengan perpajakan, masih banyak komentar negatif di bawah, ya, itu whatever terang Anda, tapi yang pasti saya lihat, ya, mulai banyak perebuahan, ya. So, teman-teman, ini satu hal yang positif bagi saya, ya, dan mungkin juga bagi Anda sekalian, silahkan, di manfaatkan, dan yuk kita sekarang belajar, karena ke depan teman-teman yakin dan percaya, perpajakan akan semakin ketat, ya. Jadi dengan permenangan juga presiden yang terbaru, saya yakin dan percaya, bukan menjadi salah satu hal yang lebih, apa, nggak ketat, gitu, ya. Teman-teman banyak yang tanya, apa, gimana, apa, jika tahun depan, apakah lebih nggak ketat, nggak, teman-teman. Menurut saya pribadi, ya, akan menjadi lebih ketat, ya, bukan berarti kita harus takut, tapi bagaimana kita menghadapinya, ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, buat teman-teman yang bingung, ya, terkait dengan bagaimana sih teman-teman bisa belajar terkait dengan perpajakan, by the way, kami, ya, di The Consulting, saya juga sudah sempat membuat pelatihan mengenai mahir pajak, ya. Jadi mahir pajak soal UMKM, dan teman-teman nggak perlu belajar pajak yang sedemikian panjang, kita sudah membuat materi yang sangat praktis, ya, satu per satu, dengan video yang sangat-sangat singkat, ya, satu-satu chapter mungkin cuma 6-12 menit, ya, dan seperti Anda nonton video YouTube ini. Jadi tinggal belajar aja, Anda tinggal belajarin, dan itu kurang lebih ada 30-40 video, ya, kalau Anda niat belajar, harusnya cuma butuh 8-9 jam belajar. Ya, dan itu saya yakin, dan percaya itu ilmu pajaknya sudah ter-deliver semua ke Anda, ya. Dan Anda benar-benar tahu, oh, ternyata saya harus ngapain, sih. Dan ini cocok buat teman-teman yang mungkin pribadi, ataupun Anda yang sebagai badan usaha, tidak terserah Anda, Anda wajib belajar, ya. Daripada nanti Anda nggak paham, terus kena masalah pajak, setegahnya, ya. Kalau mau tahu teman-teman, boleh belajar di link di bawah, ya. Sekian, teman-teman, kalau menurut teman-teman materi ini menarik, silakan di-like dan di-share buat teman-teman yang lain, dan silakan Anda subscribe supaya dapatkan konten terus daripada saya. Oke, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax